Agus Harimurti Yudhoyono saat menghadiri acara konsolidasi dan silaturahmi dengan sejumlah petinggi dan kader Partai Demokrat Provinsi Lampung di aula kantor DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung. Hal ini sebagai langkah awal persiapan seluruh kader jelang pilkada pada September 2020 mendatang. Selain itu, AHY juga sempat menyoroti terkait kasus korupsi yang terjadi di tubuh perusahaan negara PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ASABRI. AHY dalam keterangannya kepada media, permasalahan ASABRI harus menjadi perhatian seluruh pihak dan segera diselesaikan dengan langkah hukum serta tak dipolitisasi secara berlebihan. Ya, ini sudah menjadi masalah yang harus mendapatkan perhatian kita semuanya. Ya, kita mendukung agar segala langkah hukum bisa dilakukan dengan baik karena kita ingin ini bisa segera diselesaikan, dicadikan solusinya dan memenuhi prinsip-prinsip keadilan. Bagi yang bertanggung jawab ya harus bertanggung jawab dan jangan sampai kemudian ini berlarut-larut. Dipolitisasi terlalu berlebihan sehingga justru mengaburkan dari permasalahan sebenarnya. Kita ingin segala bentuk permasalahan terkait dengan hukum yang benar-benar diselesaikan secara hukum pula. Negara harus adil, tidak boleh tebang pilih, harus meyakinkan seluruh warga negaranya bahwa memang di Indonesia ini panglimanya adalah hukum. Indonesia adalah negara hukum. Sudah sepatutnya setiap warga negara yang melanggar hukum bahkan menyebabkan kerugian negara akan diproses secara hukum pula. Harapan berbagai pihak agar upaya menyelamatkan PT Asabri dinilai sangat penting. Tidak hanya demi menyelamatkan negara dari potensi kerugian, tapi juga menyelamatkan hak anggota TNI. Terima kasih telah menonton!